Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui bidang Bina Marga terus berupaya untuk melanjutkan pengerjaan pembangunan akses jembatan yang berada di Dusun TK Kohulu, Kecamatan Sikakap Kabupaten Kepulauan Mentawai, di mana sebelumnya pengerjaan jembatan TK Kohulu tersebut sudah dapat selesai untuk dikerjakan pada tahap awal, yaitu tahun 2022 lalu melalui anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pembangunan jembatan yang terbuat dari rangka baja dengan panjang jembatan lebih kurang 30 meter, dengan lebar jembatan sekitar 2,4 meter, dengan bobot berat jembatan sekitar 4 ton tersebut, menghabiskan anggaran lebih kurang sebesar 1,7 miliar rupiah, di mana Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai akan terus melanjutkan pengerjaan pembangunan tahap kedua untuk menindaklanjuti pengerjaan jembatan tersebut pada 2023 ini. Ada pun untuk pelaksanaan pengerjaan lanjutan jembatan tersebut, yaitu menuju ke Muara Teikako dengan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah. Dengan terbangunnya akses jembatan tersebut membuat warga di desa Teikako, terutama dusun Teikako Hulu, sudah dapat berasa lega dan senang dengan adanya pembangunan jembatan tersebut. Impian warga yang selama ini berharap adanya pembangunan akses jembatan yang baru di dusun mereka sudah dapat terwujud. Jembatannya dianggarkan pada tahun 2022 lewat anggaran APBD sebesar 1,7 miliar dan sudah rampung. Kelanjutannya pada tahun sekarang, 2023 juga dianggarkan sebesar 1,5 miliar untuk lanjutannya yang menuju ke desa Muara Teikako. Dengan terbangunnya jembatan Teikako Hulu ini, harapannya tentunya jalan dan jembatan ini bisa diakses oleh masyarakat, terlebih masyarakat dari Trans ke Jalu 6 ke Dusun Teikako Hulu. Dari Kabupaten Kepelawan Mentawai, Rika Rahayu Ningsih, Top Sumber TV, mengamparkan.